Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat sedulur Kembali lagi di lembur malam Kali ini saya akan membahas Seputar top oil yang down Ini khusus yang di depan saya Ini motor hunda ya Karena karisma Kita polinya down Kamera khususnya dari sini Oke di depan kamera Ada Satu lubang top oil yang sudah down Parah ini ya Ini bekas baut bawaannya sudah Dipakein drat kasar Gak tau kurir berapa ini Ini udah Gak usah pake diputar Udah masuk nih Ini olinya Terus keluar Kalau gak keluar ini loncat Udah habis olinya Asli motornya gancet Udah seperti itu Efeknya seperti itu ya Gira-gira aja Tapi yang pastinya sangat mengganggu Kalau tak boleh nyadol ya Satu menyusahkan si pemilik motor Kedua menyusahkan bengkel saat ganti oli 2 jat Kalau udah seperti ini dipaksain lagi ya Bengkel mau gak mau nyopak ya Ini kan habis nyopakan ini Ini ada bekas seng ya Dikasih disini Tapi ya tetap lembes Dan ada kemungkinan saat getar nanti akan lepas Ini udah diganti pake Drat kasar ini gak tau berapa Ini saya tadi coba ukur itu Dratnya ulirnya 1.75 itu udah lebih Gak tau ukuran berapa 2.5 atau berapa Yang gak tau Yang jelas Kita mau memperbaiki Si pemilik pengennya Itu dibikin standar Pengennya Tapi tadi saya bilang Nanti kalau masih bisa standar ya Saya standarin Kalau gak bisa ya Mau gimana lagi Orang gak bisa Dan setelah saya ukur-ukur Untuk teman-teman semua Kalau mau standarin Tanpa metode bubut ya Seperti biasa Kita pake requel ini Kalau nanti Sekiranya Pake requel gak bisa Karena saya Belum punya untuk yang M14 Ya belum punya Jadi saya punya Paling besar itu M12 Jadi kita ukur aja Kalau misalnya nanti dikasih M12 ini Gak bisa Kita pake yang Oversus lagi Ini Tapi gak tau nanti bisa apa Enggak Ini saya coba ukur-ukur ya Oke Untuk Menggunakan Requel M12 Ini kita butuh Diameter pada lubang ini Haruslah Matapornya Gak boleh Apa matapor Tabnya gak boleh Belum ya Oke pertama kita ukur Disini dulu Kalau teman-teman gak punya Sikmat Dan samakan aja Dengan matapornya Ini Disini Sudah Di angka Mohon maaf Sikmat saya Sikmat manual Jadi gak perlu Saya fokuskan ya Saya bacakan saja ya Ini terbaca 12,3 mili 12,3 Sedangkan matapor pada Requel ini Sama 12,3 Oke disini ada Angkanya ya Semoga bisa terlihat 12,3 Ini untuk Khusus Requel Emang seperti itu ya Ada lebihnya 3 sama 2 Oke Kita ukur juga Sama 12,3 Jadi Secara otomatis Si matapor ini Sudah Masuk disini Sudah enak Gak perlu pakai bor Pakai tangan aja Nah Sudah masuk ya Apakah masih bisa Kita requel Pakai M12 Kita selerai lagi Pakai baut yang Deratnya 12 mili Kuncinya Emang kalau standarnya Ini kan kuncinya Pakai 17 Tapi deratnya sini Tetap 12 mili ya Ini kan masih 12 mili ya Deratnya Nih Cuman ini Yang kunyanya Motor-motor Matic Kalau yang ini Eversize Biasanya dipakai Untuk gedein Jadi setelah ini Dall Biasanya ditap Dipakai ini Ini kuncinya 17 Deratnya 14 mili Ya jadi Solusinya nanti Kalau gak bisa Distandarin Saya akan coba Pakai ini Tapi kita coba dulu Pakai requel ya Dengan hitungan saya Ini kemungkinan terbesar Masih Mungkin masih bisa ya Walaupun Motor-motor udah Belum Udah langsung masuk Kita masukkan Tapnya Inget tapnya Jangan peduliin Sama yang disini Jangan peduliin Ini Karena saya beli Dulu yang M12x125 Ini untuk busi ya Cuman saya punya Tapnya lagi Saya beli tapnya 2 Yang satu M12x125 Untuk busi Busi Megapro Kalau gak salah Terus Ini Pakai Yang satunya M12x1,5 Karena derat ini kan Celahnya 1,5 Untuk menentukan Kita harus pakai Alat ukur Ini kita pakai 1,5 Kalau masuk Semua rata Berarti ya benar Nah ini 1,5 Oke ya Kita coba Tapnya masukin 1,5 Oh ya Buat teman-teman semua Ini pernah ada pertanyaan Di video saya ya Masalah Tap recoil Ini Ini sama Kelihat sama ya Ini saya punya 2 tap Yang kebetulan Ukurannya bisa Bisa dikatakan Disamakan ya Setara Omongan Gampangnya Seperti itu Ini M14x1,5 Dan ini ST12 Itu sama ukurannya Kalau dipandang mata Itu sama ukurannya Sama ukurannya Persis sama Bahkan beratnya Ini pun sama Tapi Buat teman-teman semua Itu Kalau menurut saya Kalau mau dikasih Requel Disininya Jangan pakai tap Yang bukan bawaannya Requel Saya pernah Percoba Hasilnya itu Oblak sedikit Requelnya Saya pernah Coba Makanya saya Ini bikin video ini Buat teman-teman semua Ini besarnya Sama Tapi kalau teman-teman Mau dikasih Requel Pakai tap Yang ini Yang ini M14x1,5 Dijamin Requelnya Oblak Sudah saya Coba Karena ada apa Perbedaannya Cuma sedikit Diameter ini Sama ini Perbedaannya Sangat sedikit Sekali 0,2 Milimeter 0,2 Ingat 0,2 Bukan 2 mili 0,2 Perbedaannya Jadi nanti Requelnya Akan Oblak Oke ini Contoh Requelnya Nanti akan Saya pasang Saya coba Pasang Kesini Karena ini Teratnya Cuma segini Nanti saya Pakai ukuran 1D Karena sesuai Rumusnya Untuk Requel M dikali D Nanti hasil Jadinya Terat M kali D Ini kan M12 M12 Kali D Ini panjang D Ini kan 1D Berarti 12 kali 1 Sama Dengan 12 Millimeter Untuk Hasil Jadinya Jadi Dratnya Nanti Maksudnya Kalau kita Pakai 1,5 D Jadi Nanti Hasilnya 12 Dikali 1,5 Hitung Aja Pakai Kepulator Ketumunya Berapa Jadi Saya pakai 1D Saja Nanti Oke Kalau Misalkan Kita pakai Mau Dikasih Requel Seperti Ini Kita Pakai Tab Untuk Bukan Bawaan Requel Ini Beli Sendiri Saya Ini Beli Sendiri Biasanya Dulu M14 X 1,5 Boleh Tapi Jangan Untuk Tab Oli Sudah Pasti Lembes Kenapa Perbedaannya Diameter Ini Sama Yang Ini Khusus Requel Sama Yang Bukan Itu 0,2 Millimeter Alhasil Nanti Si Requel Ini Akan Oblak Setelah Disinidrat Ini Akan Oblak Ini Akan Oblak Gini Jadi Secara Otomatis Oli Akan Rebes Tapi Kalau Untuk Diluar Diluar Untuk Jalur Oli Itu Kemungkinan Terbesar Masih Bisa Meskipun Nanti Requel Ini Akan Oblak Kalau Enggak Mau Oblak Dikasih Klaim Besi Waktu Pemasukannya Ke Sini Itu Kalau Pakai Matapur Yang Apa Tabnya Bukan Bawaan Dari Requel Ini Kodenya Kan Beda Kalau Yang Di Requel Kodenya ST12 Tapi Kalau Yang Bukan Bawaan Bukan Bawaan Requel Itu Kodenya M14 X 1,5 ST Itu Yang Bawaan Dari Requel Oke Itulah Jadi Saya Terserah Teman-teman Percaya Apa Enggak Karena Saya Pernah Mempraktekan Sendiri Hasilnya Oblak Itu Saya Enggak Perlu Praktek Lagi Karena Ini Sudah Mepet Kalau Saya Praktek Ini Bisa Teman-teman Lihat Seperti Ini Masuknya Segini Ini Yang Bukan Khusus Requel Masuknya Segini Belum Pernah Masuk Sama Sekali Tapi Kalau Yang Requel Sudah Masuknya Sedikit Oke Kita Pakai Yang Langsung Requel Semoga Masih Bisa Distandarin Lagi Oke Kita Tap Dulu Aja Salah Enggak Ini Kalau Mau Metode Standar Dan Buat Teman-teman Kalau Enggak Mau Yang Standar Misalkan Enggak Ada Requel Itu Bisa Langsung Dipakai Baut Ini 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 Kan Diameter Baut Ulir 14mm Sedangkan Yang Standarnya 12mm Itu Bisa Kita Pakai Tap Ini Untuk Oversize Kalau Mau Oversize Dikasih Baut Yang Seperti Ini Diameter Pada Jelat Ini 14mm Standarnya 12mm Pakai Tap Ukuran M14 X 1,5 Mataburnya Ya Jelas Mataburnya Pakai 12mm 12mm Kalau Enggak Punya Yang Seperti Ini Kan Kalau Require Emang Ada 3 0,3 Tapi Kalau Yang Beli Biasanya Adanya 12mm Terus 12,5 Biasanya Tapi Kalau Pakai Tap Yang Ini Mataburnya Pakai 12mm Cukup Oke Lanjut Saya akan Tap Masih Mampu Enggak Kalau Perkiraan Saya Masih Mampu Ini Enggak Perlu Kita Bor Ya Karena Lubangnya Udah Enak Ya Masuknya Jadi Enggak Saya Bor Ulang Oke Untuk Pengatapan Usahakan Lulus Dulu Pertama Lulus Dulu Jangan Menceng Menceng Kalau Menceng Nanti Juga Bermasalah Oblak Juga Kalau Enggak Oblak Geraknya Sulit Untuk Dimasukin Requil Kalau Enggak Langsung Baut Ya Sulit Dimasukin Baut Oke Oke Untuk Keuntungan Pake Requil Itu Kalau Versi Saya Itu Yang Sudah Pengalaman Pengalaman Saya Dulu Dibandingkan Langsung Di Oversess Itu Kalau Yang Requil Itu Dratnya Lebih Tahan Tapi Kalau Yang Sudah Seperti Ini Langsung Dipakain Yang Besar Itu Dratnya Mudah Banget Doll Itu Pengalaman Saya Jadi Ini Saya Coba Saya Requil Saja Supaya Lebih Awet Karena Untuk Tap Olikan Secara Otomatis Setiap Setiap Perganjan Ini Dibongkar Jadi Bot Itu Bongkar Pasang Bongkar Pasang Oke Saya Mohon maaf Saya Kelupaan Ini Saya Tutup Dulu Ini Kalau Misalnya Teman-teman Tidak Bongkar Seperti Ini Tidak Bongkar Seperti Ini Ya Usahakan Disini Sebelum Ditap Masukin Kain Dulu Tujuannya Untuk Menutup Lubang Ini Saya Lupa Ini Tadi Ini Disini Ada Lubang Ya Ini Ini Ada Lubang Ini Usahakan Ditutup Dulu Karena Untuk Menyindari Gram Ini Gram Bekas Bekas Bor Atau Bekas Tab Itu Masuk Kedalam Karter Tengah Jadi Kalau Tidak Dibongkar Seperti Ini Nanti Saya Betul Kupling Jadi Terlanjut Dibongkar Jadi Enak Jadi Ditutup Pakai Kain Masukin Dari Sini Dari Lupang Bawa tolinya Dari bawah Pakai Obeng Terus Digeser Kesana Nanti Diambil lagi Masih bisa Pakai Kunci L Yang Kecil Kalau Enggak Pakai Kawat Itu Masih Bisa Itu Lebih Baik Kain Yang Masuk Kedalam Sana Daripada Bekas Bekas Bor Ataupun Tap Ini Itu Feksi Saya Jadi Masukin Kain Dulu Ke Sini Kalau Teman Teman Enggak Dibongkar Seperti Ini Seperti Yang Dada Jelaskan Masukin Dari Lubang Baut Terus Digeser Kayanya Oke Kita Selanjut Tap Lagi E Lagi Table ini saya ulangi sekali lagi untuk tes keakuratan dalam pengetapannya karena mau dimasukin right well itu harus benar-benar bagus lubangnya alur derajah ya kecuali langsung dibaut itu beda lagi kalau pakai tangan gini udah enak berarti ya kalau menurut saya alur derajahnya udah bagus ya udah jadi seperti ini ini kalau seperti ini dimasukin yang seperti udah bisa dimasukin langsung baut yang oversize yang diameter pada derajah itu 14-14 mili ya sudah bisa masuk ini belum saya bersihin ya sudah mau masuk Hai udah mau enak tapi kalau di right well itu lebih bagus karena apa nanti nantinya ya karena ini akan bongkar pasang-bongkar pakai sepengpasar itu kalau track wheel ini kan baja ya ini baja sedangkan ini ini aluminium cor jadi lebih rawan pada selek atau doll makanya saya lebih suka menggunakan track wheel walaupun ini dikasih ini pun udah jadi dikasihnya oversize udah jadi tapi rawan selek lagi tuh apalagi waktu mesin panas Hai bungkar langsung pasang kembali itu rawan banget doll kalau mencenginya itu enggak pakai ukuran saya lebih suka saya standar lagi pokoknya ke yang 12 mm dikasih rawan seperti ini dengan syarat yang seperti tadi saya bahas kalau mau dikasih rawan jangan pakai tab yang ini pasti oblak nanti kalau mau enggak kalau enggak punya terus mau dipaksa nggak papa tapi ini sebelum dimasukin ke sana dikasih lem besi atau lebih dikenal lem plastik steel atau dextone itu ya ini dikasih dulu sini terus masukin itu bisa ini saya akan bersihkan dulu aja sisa-sisa gramnya ya saya semprot dulu pakai kompresor oke udah saya bersihkan tinggal saya pasang recoilnya ya Ayo kita coba apakah bisa Ayo kita tahan seperti ini lurus ya usahakan lurus biarkan masuk masuknya itu enak jangan jangan kalau menceng-menceng jangan dipaksa kira-kira enak masuknya halunya itu berarti benar waduh ini waduh menceng nggak ini hai 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 masuk ya kayaknya nggak menceng sih tuh menceng tuh keluarin lagi ya ini keuntungannya kalau bloknya dipongkar masih bisa dikeluarin tapi kalau nggak dibongkar ya kalau menceng yaudah kita bongkar blok ya ini saya keluarin lagi karena ini ada satu jalur ya muternya kita bablasin dulu aja aduh kita ulangi tuh tuh hai 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 wah sulit juga lu menceng-menceng terus lu untung aja ini sekalian benerin kubling kalau enggak hibet saya nih karena untuk mengeluarkan rekuin ini kan ya enggak merusak itu kan harus diputar terus sampai tembus kembali ya sampai lepas kembali ya hai 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 ini kan saya ulangi lagi ya memang enggak sulit ini pastikan lulus beratnya ya hai 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 ini jadi kayaknya ini hai 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 tinggi jadi ya ini dimasukin kalau sudah bisa nah ini ya ini yang kecil kita masukin oke ya jadi ya udah mungkin cukup ini aja jadi rapi tinggal kita potong bagian ini tapi ini buat teman-teman semua ini ini masih akan bongkar lagi karena ternyata kepanjangan ini saya pakai 1D aja kepanjangan nih dragnya kepanjangan sisa recoilnya masih banyak coba di dari atas ini ini masih sisa 2 terlihat ya nah itu masih sisa ya terlihat ya jadi ini saya ambil lagi terus saya potong recoilnya ya saya ambil lagi aja mumpung-mumpung dipakain saya ambil 2 ulir berarti saya potong oke ini kan saya potong 2 ulir ya jadi dipotong sininya yang potong yang sini jangan yang sini yang sininya itu 2 ulir saya potong ini sama ini oke ini saya akan potong perlu pakai gerinta ya oke ini setelah saya potong 2 ulir ya ini kalau teman-teman gak pakai yang 1D ini kan 1D misalnya teman-teman punya 1,5D ya berarti dipotong aja kira-kira disisain itu ini berapa ulir ini nah ini disisain waduh jatuh lagi ya disisain 1,2,3,4,5 disisain 5 ulir kalau misalnya mau patokannya hitungan ininya ulirnya ini kan misalkan pakai yang 1,5D daripada ukur-ukur dulu nanti bongkar blok jadi ini disisain 5 ulir pas disini oke ya langsung saya pasang saja oke pas banget ini udah dalamnya pun sudah gak apa ya gak sisa pas ini tinggal saya potong oke ya oke masuk tinggal saya potong dan untuk proses pemotongan makanya tadi saya bilang ini dimasukin kain dulu disini buat menghindari potongannya itu jatuh ke dalam pada karakter tengah kan ada lubang yang jalurnya ke karakter tengah jadi kita tutup lalu kita kita patahin kita patahin pakai ini karena ini sudah dibongkar saya coba tahan sedikit sebenarnya tinggal digetok aja udah udah patah ya ini saya dorong ini kan patah udah tuh kelihatan ya saya ambil pakai tangan kalau misalnya gak dibongkar seperti ini dipakaiin obeng atau apa biar kena aduh jatuh 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 nah ini kan besi ya baja jadi pakai obeng pun nempel kalau misalnya gak buka baku seperti ini ini saya masukin lagi ya nah ini masukin ini kita kasih obeng yang ada magnetnya nah seperti ini ini keluar nah ini oke ya seperti ini kira-kira tinggal kita masukin bautnya tenang aja teman-teman ini meskipun gampang masukinnya kelihatan mudah tapi ini gak akan goyang sama sekali bisa-bisa kalau teman-teman masukin menceng ini masukin bautnya ini menceng itu gak ini gak agak adol ini yang pasti kalah ini selek kalau masukinnya menceng itu kenapa saya lebih suka pakai rack wheel karena yang kalah pasti bautnya jadi kita gak repot-repot ini yang kena kan seperti itu ya oke aku masih 12 karena saya punya yang punya metik jadi yang punya 12 yang punya kunci 17 lagi gak punya habis oke ya ini enak ya ini mau digencengin ini saya gak takut doll tapi kalau gak di rack wheel udah pasti saya takut doll takutnya apa karena ini aluminium dipaksakan pasti banyak dollnya kalau dipaksakan ini gak udah kenceng ya tapi perlu teman-teman perhatikan saat pakai rack wheel atau habis itu oli tetap oli usahakan disini ada ringnya ini kan udah gak ada ringnya bawahnya pun udah diganti jadi dibikin ring ini walaupun udah ada seperti ini udah ada mur topi seperti ini tetap harus dikasih ring syukur-syukur ring yang pakai bahannya aluminium syukur-syukur kalau gak ada ya pakai ring biasa tapi yang diameter ini pas itu saran saya pakai ring kalau mau pakai seal tip jangan terlalu banyak apalagi gak di rack wheel pasti retak karena seal tip disini akan bikin lebih apa ya istilahnya diameter si baut ini lebih besar sedikit alhasil ini terpaksa karena ini udah di oversize kalau gak di rack wheel misalnya pakai seperti ini kan disini udah tipis ya dikasih seal tip banyak alhasil biasanya nanti jadinya ini retak ini kan tinggal sedikit yang sebelah sini ini tinggal sedikit jadi alhasil nanti disini retak kalau sudah retak ya mau gak mau harus ke tukang bubut ataupun untuk metode sementara biasanya dibakain lem besi plastik steel dextron itu lah seperti itu kira-kira itu kalau untuk sementara tapi kalau untuk permanen ya harus turun mesin dibongkar total terus dibawai tukang bubut dicor ulang itu kalau sampai pecah oke ya udah seperti ini aja nanti ini saya bikinin ring aja oke kalau gak masih ada kayaknya ring ini masih ada ring nanti saya bukasih ring oke ini masih bisa dibikin standar oke ya mungkin seperti ini aja kesimpulannya kalau ini kesimpulannya saya ya selama tab ini masih belum 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 masuk langsung belum gitu itu masih bisa disetandarin kalau gak misalkan teman-teman ragu mau iya mau di requeal atau di versus itu ukur dulu bagian lubang sininya kalau gak ukur baut yang dulunya dipakai diameter ini gak boleh lebih dari 12 mili ini gak boleh lebih dari 12 mili lebihnya paling kalau 0,1 itu masih mending ya kalau udah sampai 0,5 jangan gak mungkin bisa direqueal pasti oblak mau direqueal nanti bisa tapi oblak requealnya lebih baik kalau udah di atas 12,5 ataupun di angka 12,5 lebih baik jangan direqueal tapi dipakein yang over size seperti ini itu masih bisa selamat jangan direqueal kalau direqueal oblak percuma nanti malah bocor oke ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati